Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita hobi sepeda mtv channel yang bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda upgrade unboxing juga trek treknya baik trek wisata trabas juga baik pak ya tadi samping kanan saya ini ada sepeda poligon strada 6 yang new nah jadi ini mau kita review terus mau kita lihat apa aja perbedaan yang paling utama kalian pasti tahu koreknya udah beda dengan yang lama dulu pakai XCR extensionnya stainless nah hari ini extensionnya enggak stainless jadi dia udah enggak besi lagi bobotnya di peringat ya itu aja sih perbedaannya untuk yang lain beda diban nah dia udah pakai Maxis yang ardennya tapi maksudnya yang list putih ya yang list kuning terus untuk brexit dia pakai mc200 utap untuk handlebar dia tetap pakai mtv untuk stem dia pakai mtv juga tapi modelnya lain lebih keren untuk hap dia pakai simano ya untuk grup set dia tetap pakai Diori 511 speed ya itu aja sih karena perbedaan pedalnya yang identik padanya plastik di sepeda harga 7 jutaan dia masih plastik tapi ya oke lah mantap lah terus lagi dah itu aja jadi kita balik ke topik aja eh forknya mau kita turunin jadi 100 ataupun 80 nah sebelum kita bongkar kita harus tahu kegunaan untuk menurunkan travel itu apa jadi kegunaan untuk travel itu diturunkan biasanya ya itu untuk orang-orang yang suka pedaling dengan kecepatan tinggi atau nge-plate ya jadi posisi badan tuh agak lebih turun jadi pecah anginnya pun bagus sedangkan kalau kita posisinya tegak terus kita mau kencang sepertinya agak berat karena apa karena posisi kita tegak jadi yang untuk pengocah anginnya jadi tambah banyak jadinya berat posisi pedaling jadi berat itu setahu saya ya tahu saya dalam saya sering naik sepeda itu ya untuk yang suka terambasan dia lebih suka di tinggiin travelnya 120 ke atas biasanya sih idealnya itu 140 untuk yang sepak terabasan tapi kalau untuk yang main bypark atau downhill dia bisa sampai 160 sampai 200 tinggi travelnya dari sini ada juga yang double crown itu yang turun hilang jangan untuk pakai harian atau terabasan bisa megap dayungnya oke untuk bypark-bypark aja bisa kita pakai single apa ya single crown udah itu aja sebelumnya ini udah pernah saya buatkan videonya ya di for XCR juga ya tapi yang tipe masih besi nah ini kita buka stensennya yang udah hitam Hai apa aja yang ada di dalamnya Apakah sama dengan yang XCR sebelumnya yuk kita bongkar tapi kalau kalian mau lihat video itu kalian bisa lihat di galeri saya terus kalau kalian mau lihat video ngetrek-ngetrek saya juga ada di galeri saya terus ya terus-terus gitulah terus kalau kalian mau apa tahu cara menerusin suara rumor tahunnya jangkrihnya macam lah itu mau dari Raje mau dari Siti mau dari struper mau dari apa bawaannya ada semua di galeri itu kalian oprek-oprek aja situ tapi jangan lupa ya di like hehehe karena like kalian subscribe kalian membantu channel ini agar terus berkembang oke itu aja kita bongkar belum kita bongkar kita review kita buat videonya sebelum dibongkar sama nanti sesudah di kita lihat 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 jadi yang pertama ini kita lihat dari volknya ya sensinya beda untuk sistem open locknya sama sebelah kanan untuk pilotnya juga sama nih sebelah kiri ya bedanya distension aja hitam untuk ban nah disini ada perbedaan kalau biasanya terhadap 6 tuh pakai WTB ya nah ini dia udah pakai si Maxis 27 setengah eh 27 setengah ini yang tipe 29 lupa saya 29225 oke Maxis list putih untuk brake dia tetap pakai MT200 dan rotornya juga Shimano juga hubnya Shimano untuk di setirnya setengah ini setengah ini setengah ini setengah itu tapi agak lebih keren-keren sikit lah untuk endgrip dia tetap pakai NTT untuk rim 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 brake dia tetap pakai Shimano MT200 dan RD 11 speed 5100 oke japan tapi ini guys kita lihat kalau dapat nggak dapat nggak dapat nih nggak dapat oh dapat japan 5100 oke tampilan dari atas seperti ini pinclong ya guys hijaunya hija army tapi kinclong untuk sedel sedel bukan punya dia ya guys sedelnya nggak dibawanya punya kawan ini jadi pakai punya strada eh punya kiskit untuk sprocket dia sama 11 speed 11 51t dan ini RD nya diurian 5100 dengan pulihnya yang 13 13t oke untuk kerennya 5100 dengan chainring 32t oke nah kelebihannya disini nih guys jadi kalian kalau mau pakai dropper sipos nggak perlu lagi nih di bur bur lagi hahaha kayak semalam saya buat video di unit di unit klopis 5 itu saya bur ya hasilnya keren guys untuk diameternya 27,2 ya sama terus udah cua aja sih oke mantap inilah tampilannya guys oke mantap ukuran M29 oke mantap oke yuk sekarang kita bongkar oke langkah pertama kita buka dulu nih QR nya dan wheelset nya terus kita buka ini master atau kaliper yang bagian bawah ya oke terus kita buka pengait kabel 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 rim hidrolik nya nah selanjutnya ini ada namanya baut ribon ribon ini kita buka aja nih nah ini dia kita putar ke kiri sambil ditarik terus kita buka baut yang ada di bawah yaitu kunci E8 dan kunci 10 ring ya atau kunci T juga bisa udah sambil di toko-toko oke lanjut kita turun ke bawah nggak bisa guys saya lupa ternyata di bawah ini ada baut yang belum dilepasin oke sekarang kita turun ke bawah oh ya guys ini kan fork baru jadi kita nggak perlu buka semua ya karena masih gris-gris barunya juga masih belum kecampur sempurna masih mantep punya lah pokoknya jadi nggak perlu kita bersihkan nah ini kelebihan dari fork ini asli ini dia pakai plastik ya sejenis plastik itu jadi dia untuk meringankan bobot yang XCR yang lama yaitu masih menggunakan besi ya oke lanjut kita buka baut penutup atasnya ya yang bagian pair sebelah kiri kalau untuk bagian lock on nya nggak usah dibuka karena itu bisa menyesuaikan oke lanjut kita tarik aja ini pairnya ke atas nah jadi seperti ini pairnya ya pair dari apa fork XCR yang terbaru extension hitam terus kita keluarin as bawahnya nah ini as penentu travel ya jadi kalian bisa tambah disini untuk dia bisa memendekkan ya atau meninggikan ya guys jadi pairnya ini kita tambah sama ini ya dengan panjang yang sama nih oke terus buat dulu kita tambah panjang yang sama jadi dia sejanya gini guys kalau ini di bawah sini ya ini ya berarti ini travel ya guys ini travelnya oke ini travelnya jadi kalau ini ditambah gini jadi dia naik ke atas ke atas gini berarti segini deh ya bisa travelnya ini dia paham ya sekarang kita pasang kita buka dulu karet peredamnya ini karet peredamnya fungsinya untuk saat dia kena drop kena polisi tidur atau jalan berlubang eh waktu posisi balik koreknya ditahan sama karet ini biar jangan bunyi gledak gledak atau jedut jedut biasanya orang bilang oke ini udah kita pasang nih seperti ini ya besarnya sama nih ya oke eh pasti kalian bertanya ini ya bang itu pake per apa kalian pake per poplingnya eh tiger oke yang asli murahnya yang asli itu eh 20 ribu oke ini udah aja dipanjang sekarang kita masukin nah kita buat perbandingan aja ya dipasang peredam sama sebelum dipasang peredam udah kita pasang peredam kita buka aja lah dulu ya kita buat perbandingan dipasang sama sebelum dipasang nah ini nah ini pernya masih alah jatuh oke ini pernya masih standar ya oke kita pasang ya oke seperti ini kita pasang oke seperti ini kita pasang ya ya disini panjangnya ini karena putus ya guys jadi ini meterannya hitungnya dari 40 jadi ini 10 disini 5 jadinya 15 ya ini 15 cm nah sekarang kita pasang ini pairnya dan terus kita ukur berapa cm kita pakai karetnya terus kita pasang kita pasang lagi karetnya oke kita pasang karetnya panjangnya segini terus kita masukin ya terus kita ukur jajinya disini berkurang satu senti jajinya dari satu empat oke terus langkah selanjutnya kita pasang pair nah pasti pairnya jadinya kepanjangan ini pairnya jadi kepanjangan jadi pairnya kita ganti pairnya kita ganti sama punya GL crew biar dia lebih empuk terus karena ini masih bawaan ini gak kita potong sayang jadi kita ganti sama punya GL crew gel crewnya pair gel crewnya yang kita potong jadi nah jadi ini pair shock gel crewnya ya pair shock gel crewnya nah ini dia gel crew yang ini udah pernah kita potong ini udah pernah kita potong nah ini dia untuk diameter dalemnya beda sikit lah ya gak palah gauh untuk tebal ulirannya lebih tebal ini jadi otomatis lebih keras yang ini ya yang ini lebih lembut karena dia lebih tipis ini lebih lembut karena lebih tipis oke jadi ini kita pasang yang ini aja yang punya GL crew cara ini gimana barannya kita pasang dulu terus kita potong kita pasang kita ambil yang jarang-jarang ya jangan yang ini ya ambil yang lebih jarang terus kita potong disini lebih kan kira-kira satu bulir ya bulir bulir jadi kumpulannya di sini ini kita potong oke jadi kita potong disini sini ni oke jadi setelah kita lakukan pemotongan nah sekarang kita coba tes pasang ke forknya ya nah seperti ini jadi disini harus sisa satu atau dua ulir ya supaya ada tegangan dari siper untuk proses fork balik kesemulan nah jadi ini nanti kita pindahin fibernya dan karet yang ada di dalam ini ya kita pindahin nah ini udah saya pindahin ya untuk mempersingkat video jadi ini yang asli dan ini yang KL Pro jadi beda panjangnya ya karena dia disokong tambahan pair pipa bagian bawah atau as bagian bawah oke lanjut kita pasang ke forknya ini pairnya ya jangan lupa dikasih grease dan ini gak ada lapisan karetnya lagi ya entah kenapa gak ada lapisan karet lagi mungkin karena bagian stationnya ini udah gak besi jadi suara gesekan saat travel forknya naik turun mungkin lebih minim ya daripada dia yang stationnya besi stainless oke lanjut kita pasang tutupnya dan kita lakukan penguncian ya jangan terlalu kuat terlalu kuat sih nanti soalnya waktu service bekala jadinya agak susah bukanya kadang bahkan mau gak bisa dibuka karena ini tutupnya terbuat dari plastik oke ini untuk freeloadnya kalian bisa setel ke putar ke kiri biar supaya lebih lembut dan lanjut kita pasang atau kita isi disini oli fork sepeda motor ya terus kita putar-putar seperti ini supaya olinya menyebar ke dalam kenapa dikasih oli ya karena supaya forknya bekerja secara maksimal ya jadi gak hanya mengandalkan dari krus yang ada di dalam tapi olinya juga ikut bekerja di dalam sehingga forknya bekerja sempurna ya naik turun ya oke lanjut kita pasang ke sepeda ya ini botol forknya oke mantap terus ini baut 10 kita pasang dibawah sebelah kanan gak perlu ditokok-tokok lagi guys yang penting tinggal kunci oke mantap dan ini baut ribbonnya oke baut ribbonnya dipasang dan ini setelan ribbonnya tinggal cucu stop sambil diputar-putar aman berarti mantap lanjut kita pasang kali perbagian bawahnya nih pasang baut atas pasang baut bawah oke jadi gampang guys kalian bisa kerjainya dirumah oh iya buat kalian yang baru nonton atau baru bergabung di channel ini jangan lupa guys di like dan di subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya karena disini banyak ilmu tentang dunia sepeda upgrade juga track guys ya oke selesai kita pasang dari bagian rim sekarang kita pasang wheelsetnya oke mantap jadi strada 6 ini masih menggunakan tipe QR ya guys untuk ukuran hub saya kasih informasi depan adalah QR 100 belakang QR 1.35 eh 1.42 oke jadi kalau mau ganti hub diingat depan 100 belakang 142 oke kita kasih lap dulu biar mantap lanjut kita ukur nah jadi disini jatuhnya di angka 40 atau ini 100 ya mantap oke guys jadi udah selesai tadi kita buang pemongkaran dan kita don't travel travelnya kita turunin jadi hasilnya seperti ini aduh nyong kok garu-garu kan orang nyong nah jadi seperti video saya yang tadi dan juga yang sebelum-sebelumnya saya buat cukup ditambah pair ya pairnya tadi sudah saya bilang itu pakai pairnya pair coupling ya Honda Tiger Mega Pro sama ya itu diameter dalamnya sama pas gak lobo sama sekali terus dia ulirnya pun dia pas tebalnya sama seperti aslinya dia gak terlalu tebal dan gak terlalu timis juga gak terlalu keras pas dia lembutnya terus untuk pair yang bagian stansernya itu kita ganti sama gelpro kenapa gelpro karena diameternya gelpro yang mirip-mirip ya yang mirip-mirip terus ulirnya dia gak tebal gak macam bawaannya kalau bawaannya terlalu tebal guys jadi terlalu keras tapi kalau udah diganti gelpro jadinya seperti ini lembut ya nah mantap lah nah jadinya lembut ya locknya pun berfungsi guys ini locknya waktu saya naik pun dia gak apa kita tandas terus kalau kita open ini travelnya tadi seratus jadinya ya penambahan satu pair jadinya seratus kalau ditambah pairnya satu lagi jadinya lapan puluh jadi dia satu pair itu bisa nurunkan sekitar 2 cm ya habis itu apalagi nah satu lagi penambahan oli karena kalau dari bawahnya dia cuma gris aja gak ada oli ya walaupun grisnya itu tipenya sangat lembut tapi kita kasih oli lagi biar lebih mantep penjutan ya ini biar lebih licin terus apa lagi gue aja sih satu lagi saya mau tambahin ini tipe framenya dia lebar gak kayak seradan 6 2019 ya ini lebih lebar desainnya macam karbon tapi masih aloy ini aloy bobotnya lebih berat sih kayaknya daripada seradan 6 yang lama karena batangnya lebih besar oke itu aja ya dibanteng gak membal kalau dia lem dia gak membal oke itu aja yang bisa saya sampaikan ke hari ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa dibagi ke teman-teman ya guys biar teman-temannya atau kawan voice-nya juga tahu kalau video ini berbagi ilmu di tahu perbaikannya atau mekanik mekanikal dari semua sepeda semua nih semua dari korot dari hub pomstir frame rirsock rirsock kita gak pegang ya gak ada perbaikan kenapa karena saya belum punya alat ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa beli alatnya jadi kita bisa zeng berbagi ilmu seputar rirsock kalau korot angin dia gak perlu alat-alat khusus dia rirsock ini perlu alat khusus alat khususnya itu kemarin saya tanya sama kawan harganya 80 juta belum ada di sini oke jadi itu aja kemudian kita bisa beli alatnya terus selebihnya aman wajah aja oke sekian terima kasih salam sehat salam guys salam satu beral semua salam lah sepenting kita sesihat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap nah disini sedikit gila guys udah hujan guys kita pulangin dulu mantap selamat menikmati oke oke siang terima kasih mantap selamat menikmati